Siapakah pelatih kepala timnas Kroasia pada Piala Dunia 2022 di Qatar? Dia adalah Zlatko Dalik, seorang pelatih yang beriman teguh, di mana setiap kali timnas Kroasia bertanding, diketahui bahwa Dalik mendaraskan Rosario dari pinggir lapangan. Sebelum perhelatan Piala Dunia di Qatar berlangsung, Zlatko Dalik sempat melakukan ziarah. Sebelum berangkat ke Qatar bersama tim Kroasia, Dalik menyempatkan diri untuk berziarah ke Međugorje di Bosnia-Herzegovina, sebuah tempat ziarah penampakan Bunda Maria. Namun sejauh ini, tempat ziarah yang dituju Dalik, belum diakui keautentikannya oleh gereja. Rosario memang bukan jimat yang bisa memastikan timnya menang. Namun dia melakukannya di pinggir lapangan saat mendampingi timnya melewati masa-masa sulit dalam pertandingan, bagai seorang anak yang berlari ke pelukan ibunya saat menghadapi kesulitan, demikian yang ditulis dan diupdate oleh Katolik Indonesia di Facebook. Kroasia merupakan salah satu negara pecahan Yugoslavia dengan penduduknya mayoritas beragama Katolik, sebesar 86,3 persen. Selain itu juga, ada negara pecahan lainnya dari Yugoslavia, yaitu Serbia, mayoritas Ortodoks, dan Bosnia-Herzegovina, mayoritas Islam. Demikian sekilas tentang Zlatko Dalik, pelatih timnas Kroasia. Semoga dapat menginspirasi kita dalam iman, terutama kesetiaan dalam mendaraskan atau berdoa Rosario. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!